Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin cemilan ya Untuk kita makan, supaya nggak bosen Makan apa itu namanya, teman-teman mau tahu resepnya, disini resep-resepnya Disini aku punya kerupuk ya Kerupuk ini, kerupuk mau kerupuk apa aja juga boleh ya Sudah saya rendam Selama 1 jam setengah Ini udah rendam 1 jam setengah, sudah lembek ya Oke Dan disini saya punya tepung kapioka Tepung kapioka atau tepung acit atau tepung kanji 300 gram Penyedap rasanya 1 bungkus Ya, disini saya ada Saos sambal, lebih kurang 5 sendok pemakan Disini tepung acinya atau tepung kapiokanya ada 100 gram lagi disini Untuk taburannya nanti ya Langsung aja kita ke tepungnya sini Kita masukkan penyedap rasanya 1 bungkus Sek Tambahkan disini merita bubuk Setengah sendok teh Disini saya mau pakai rasa ya Saya pakai rasa Pakai cabai Pedas alami aja ya Nggak ada rasanya ini Cuma cabai kering aja 2 sendok teh saya masukkan Jadi kalau kita nggak pakai Sals sambal atau apa Makan ini itu udah bisa dimakan Oke Disini saya kasih Apa namanya Bawang putih goreng Setengah sendok teh Ini kita aduk dulu Kita mau tambahkan air mendidih ya Ini saya ada air mendidih Saya tuang dulu Ini kan 300 gram Ini air mendidihnya 300 mili Ya air mendidihnya 300 mili ini ya 300 mili Kita langsung tuangkan Saya tuangkan semua Nah ini gini ya teman-teman ya Ini langsung Dan ini kerupuknya Bisa kita Kerinkan gigi nih Atau dibuang airnya dulu Ini yang saya langsung masukkan aja Kerupuknya mau pakai yang warna merah juga boleh Nah kenapa kita bilang Ini mau ada tepungnya lagi Ini 100 gram lagi tepungnya Kita langsung masukkan Ini pakai tangan ya Nah teman-teman Ini kita buat memakai tangan dua gini ya Ini gak pakai sarung tangan Yang penting udah cuci bersih Udah mantep lah Namanya untuk makan sendiri Atau kita jualan Sama aja ya Tangan harus cuci bersih Oke ini kita bikin begini Ini bisa kita jual ya Kita mau bikin lebih kecil juga boleh Ini tergantung Tergantung kita mau jual seberapa ya Nah kita ada panas minyak Tinggal kita goreng Jadi Tepungnya ini yang lembek ini Untuk nempel ya Untuk nempelin Kerupuknya tadi Jadi yang kering-kering ini Biar dia cantik aja Kan ada tepung-tepung keringnya Masian ya Biar dia cantik Nah Oke Ini minyak sudah panas Kita masukkan ke minyak Nah ini begini ya Teman-teman ya Jadinya dia ada Keripik-keripiknya begini Nah ini ada keripik-keripiknya Yang bikin dia cantik Ini aku goreng Memakai api yang besar Nah dia ada keripik-keripiknya gitu ya Cantik ya Nah ini teman-teman Ini sewaktu kita goreng Gini kita angkat Dimakan dia kering Tapi sudah lewat 2 jam atau 1 jam Dia tetap lembek ya Gak bisa kering banget Ini kasih tau dulu ya Nah teman-teman Ini kita goreng sampai begini ya Sampai dia benar-benar kering Nah Tapi dia kering tetap Lembek dalamnya ya Dalamnya gak bisa kering banget Karena dia Aci Karena dia tepung tapioca Jadi dalamnya gak kering Kalau kering dia pasti keras Langsung kita goreng lagi Kita tetap bikinnya begini ya Jangan terlalu padat ya Jadi dia lebih cantik Ada grawil-grawilnya Nah teman-teman Ini udah selesai Yang ini belum saya goreng ya Ini kita simpan Atau kita kalau mau jualan Di project food aja Ini kelihatan ya Cantik-cantik Begini Ini tergantung kita mau jual seberapa ya Ini Empat potong Kita taruh Lima Anam Tujuh Delapan Sembilan Ini sepuluh potong Satu kotak sepuluh potong Kita masukkan aja semua ya Ini masuk freezer gak masalah Kita habiskan Oke Ini begini Nah Kalau ini cirengnya juga bisa kita masukkan dalam kotak begini Kita jual Berapa potong Empat potong Jadi tinggal sambelnya ya Ini sambelnya Ini sambelnya Sambel saus ini ada Kita bikin Berapa sendok ya Lima sendok makan Saya bawang putih gorengnya udah gak ada Tinggal sedikit Setengah sendok makan Udah habis ya Tetes terakhir Kasian kali ya ini Gak bikin Stoknya udah habis Disini saya tambahkan Gula pasir Satu sendok teh Kita tambahkan kecap manis Tadi satu sendok teh penuh ya Gulanya Biar dia rasa enak Kalau gak kasih gula gak ada enaknya Saus sambel Namanya saus sambel ya Udah asem Jadi kalau kita kasih bawang putih goreng Cincang gini kan dia lebih enak Seperti ada kacang-kacangnya Nah ini sudah begini Teman-teman tinggal kita tambahkan Masukkan ke dalam plastik contong Nah ini kan kita masukkan lebih gampang ya Jadi kita kasih itu 4 sendok makan Ini taruh di freezer juga gak masalah Jadi kita masukkan begini ya Nah ini begini ya teman-teman ya Kita kasih saus sambelnya Biar mereka lebih gampang makan Kalau gak mau pakai saus sambel gini Kita beli sasetan juga boleh Tapi kalau kita bikin begini kan Lebih mewah Lebih enak Kalau cuma saus sambel aja Gak rasa enak ya Nah ini kalau kita jual begini kan Dia lebih mewah Lebih enak Mantep Langsung tinggal makan Nah ini begini ya Dan langsung yang ini Yang ini tuh Yang maknya sih ya Nah bagaimana kita Ini cara makannya begini nih teman-teman Cara makannya Garing di luar Empuk di dalam Ini kelihatan ya Kita Kita mau Lihat Kering ya Nah Ini begini nih Kelihatan acinya Lembut ya Lembut di dalam ya Kering di luar Ini kita kelihatan Keringnya disini nih Keringnya disini nih Ini kering Oke Nah ini lembut Manyus lah kok dimakan Gak abal-abal Rasanya mantap sekali Kita tinggal makan Eh ini gak bisa makan nih Soalnya ada bawang putihnya Nah teman-teman Ini selesai ya Namanya cipu Aci kerupu ya Ini udah mantep banget Rasanya pun udah oke banget Teman-teman mau taw resepnya Ditonton supaya selesai ya Nah teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman Tonton terus video-video Entanggerang Semoga bermanfaat Terima kasih